Halo semuanya, saya Lois Tanya, Putri Pariwisata Indonesia 2016. Pengalaman yang sangat luar biasa sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2016, karena sebagai anak muda diberikan kesempatan yang lebih lagi untuk mengeksplore pariwisata di Indonesia yang sangat indah. Kita tahu bersama bahwa sekarang ini pariwisata yang di Indonesia memiliki kemajuan yang sangat besar dengan ditandai berbagai prestasi yang didapat oleh negara kita dan Republik Indonesia. Sejak terpilih 30 September 2019, saya merasakan hal yang sangat luar biasa dalam hidup saya karena saya boleh menjadikan diri saya sebagai anak muda yang mampu membantu pemerintah Republik Indonesia dalam pembajungan pariwisata Indonesia. Ketika di-cloning sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2016, memang jujur dari awal saya melihat bahwa makhluk nanti yang akan didapat oleh Putri Pariwisata Indonesia 2016 adalah pemerintah yang sangat indah, yang didesain tanpa merupakan nilai dan budaya yang ada di negara kita Republik Indonesia. Selama menjalankan tugas memilih ini negara kita Indonesia, saya memakai makhluk kota ini dari Sabang sampai Merauke yang membuat saya lebih tampil percaya diri lagi. Mengapa? Karena makhluk kota ini terbuat dari roko diamond yang merupakan diamond yang ramah lingkungan, namun tidak kalah dengan diamond-diamond natural yang lainnya. Saya merasa lebih percaya diri karena roko diamond ini terus mendongkrak penampilan saya untuk lebih baik hari demi hari. Oleh karena itu, marilah bergabung bersama roko diamond. Salam roko diamond, air roko. Terima kasih telah menonton!